yang satu OE108 dan satu lagi OE128 berapa nilai dari masing-masing naik token ini? bertemu lagi bersama saya di kirgo channel di channel ini saya akan bahas beberapa tips atau tutorial seputar playstation kali ini kita akan bahas tentang PS3 Slim dalam kondisi yellow atau PS3 Pad yang yellow ini kerusakan yang sangat ditakuti oleh para pengguna PS3 terutama PS3 Pad dan PS3 Slim seri 2000 dan ketika saya mencari di YouTube atau di Google bagaimana cara memperbaiki PS3 yellow rata-rata dari semua menunjukkan caranya mengganti IC naik token dengan kapasitor SMD atau yang biasa disebut dengan tantalum lantas bagaimana cara penggantian tantalum yang baik untuk menggantikan fungsi token pada PS3? kali ini kita akan bahas satu persatu untuk itu silahkan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah atau gagal paham untuk mempergunakan tantalum pada PS3 karena jika kalian menggunakan tantalum tanpa tahu berapa nilai yang harus dibutuhkan pada PS3 maka hasilnya adalah PS3 kalian tidak akan sempurna atau malah bertambah rusak oke untuk itu mari kita ikuti bagaimana cara mengganti IC naik token dengan kapasitor SMD atau tantalum baiklah kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengganti token dengan kapasitor SMD atau tantalum yang baik dan benar sebelum kita mengganti IC naik token sebaiknya kita juga harus tahu berapa nilai dari token yang akan kita ganti tersebut disini saya sudah punya dua contoh naik token dua jenis naik token yang mempunyai nilai yang berbeda ini biasanya dipakai di PS3 yang satu OE108 yang satu lagi OE128 berapa nilai dari masing-masing net token ini untuk nilai net token ini dengan kode OE itu memiliki ukuran 2,5V sementara dengan kode 108 itu itu menunjukkan dari berapa nilai nilai mikro atau tahanan pada net token tersebut 108 artinya 1000 mikrofarad sementara 128 itu adalah 1200 mikrofarad jadi untuk nilai token yang 108 ini adalah 1000 mikro sementara yang 128 ini adalah 1200 mikro lalu bagaimana dengan nilai tantalum berapa jumlah tantalum yang harus kita ganti untuk mengganti satu net token disini saya ada jenis tantalum dengan nilai 470 ini biasanya dipakai yang sering dipakai ini adalah 470 jika satu net token nilainya 1000 mikro dan 108 1000 mikro jadi yang kita butuhkan adalah tiga buah tantalum dengan nilai 470 jadi 470 dikali 3 itu nilainya adalah lebih dari 1200 1200 sementara net token yang akan kita ganti adalah nilai 1000 jadi untuk mendekati tidak apa-apa jika kita ganti dengan 2 buah tantalum 470 dikali 2 itu hasilnya kurang dari 1000 jadi kita harus mencari nilai nilai yang mendekati kalau bisa lebih lebih baik lebih bagus lagi jadi untuk satu nilai dengan nilai 1000 mikro bisa kita pakai tiga buah jenis tantalum dengan nilai 470 begitu juga untuk yang jenis dari 1200 mikro ini oe128 1200 mikro kita juga bisa pakai tiga buah tantalum jadi artinya untuk dua buah net token yang kita ganti bisa kita pasang enam buah seperti ini nah ini enam buah tantalum jadi nilainya 470 kali 6 itu untuk mengisi dua buah token dengan nilai 1000 mikro atau 1200 mikro menggunakan tantalum untuk mengganti net token memang bukan di memang bukan dilarang namun alangkah lebih baiknya jika net token yang diganti sebaiknya kita ganti juga dengan bawaan asli atau net token jadi untuk penggantian tantalum ini sebenarnya tidak dianjurkan karena jika terjadi salah pemasangan pada tantalum ini ada kutub positif dan kutub negatif di bagian yang warna putih ini adalah kutub positif sementara di sisi yang satu lagi itu adalah kutub negatif jika pemasangannya ini terbalik karena dampaknya akan berakibat langsung pada IC RSX yang ada di sini jadi kalau pemasangannya tidak di perhatikan atau salah pemasangan maka akan berdampak langsung pada IC RSX makanya untuk PS3 yellow yang memiliki kerusakan pada Nektokin sebaiknya mengganti part yang sama yaitu mengganti Nektokin dengan Nektokin juga untuk mengganti dengan tantalum sebenarnya tidak masalah tapi alangkah lebih baik jika mengganti Nektokin dengan Nektokin juga penggunaan tantalum pada PS3 dengan mengganti IC Nektokin dengan mengganti IC Nektokin sangat beresiko jika terjadi kesalahan pada pemasangan lalu bagaimana cara yang benar jika kita ingin PS3 lebih awet dari sebelumnya memang untuk kerusakan kita tidak bisa taksir berapa lama PS3 ini akan bertahan namun biasanya saya lakukan adalah jika PS3 yellow saat kondisi tokennya sudah rusak saya juga akan kembali mengganti Nektokin dengan Nektokin juga lalu saya akan tambah satu buah tantalum seperti ini ini adalah tantalum fungsinya untuk menguatkan IC Nektokin yang lain jadi kalau mau lebih bagus lagi seperti ini ini cara saya agar bertahan lebih lebih awet lagi kalau masalah berapa lama yelot ya PS3 juga bakalan rusak bakal yelot namun setelah saya lakukan cara begini hasilnya cukup bagus daripada saya harus mengganti Nektokin dengan tantalum seperti ini jadi kerja dari 2 token yang tersisa ini lebih terkuras seterusnya nanti ini juga bakalan rusak karena kerjanya di dipaksa dipaksa begitu oke sekian tips dari saya bagaimana cara mengganti Nektokin nilai Nektokin dengan tantalum jangan lupa klik like dan subscribe nya agar kalian bisa yang pertama mendapatkan notifikasi dari saya dan mendapatkan tutorial seputar playstation lainnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih